Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk Timnas. Ada delapan lapangan bola nanti di sini. Jadi ini segera untuk training center sepak bolanya PSSI, ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari satu tahun. Dan ini akan dibiayai oleh FIFA, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Ejet, rame pemberitaan Pak Jokowi turun ke sawah. Tapi yang lucunya adalah sawahnya itu dipasangin papan dulu. Jadi levelnya sudah naik ya, kalau tempoh hari turun ke gorong-gorong pakai baju dinas. Kalau sekarang sawah pun harus dijejarin papan. Jadi level pencitraannya menurun sebetulnya ya. Barangkali karena merasa di ujung kekuasaannya. Sudah tidak perlu lagi sampai berkotor-kotor. Padahal kalau kotor-kotoran keren itu. Nanti diikuti Gibran, diikuti Kaisang, dan seterusnya. Dan kita tahu bagaimana janji-janji Pak Jokowi untuk mensejahterakan rakyat itu banyak sekali yang tidak terrealisasi. Tapi upaya Pak Jokowi untuk mensejahterakan anak dan mantunya itu berhasil. Sehingga sampai ada netizen yang berkata ini bukan lagi gemah ripah loh Jinawi. Tapi gemah ripah loh Jokowi. Jadi Jokowi-nya saja yang aman, tenteram, subur, makmur, dan sebagainya gitu. Tapi buat rakyat sebaliknya. Sehingga politik dinasti wajib kita tolak. Kan begitu ya. Nah ini kabar yang menarik. Dari Lampung kalau tidak salah ya. Gemah ripah loh Jokowi. Baru di Indonesia. Sawah beralaskan papan. Papan yang berangkali ini juga punyanya production house mungkin ya. Jadi setelah selesai Pak Jokowi lewat, diangkut lagi untuk aksi-aksi berikutnya. Properti dari PH-nya Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi punya PH ya. Production house. Ya langsung saja. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu ada kiriman video yang menarik juga. Di linkkan ke Twitter. Atau X. Ini bagaimana janji Pak Jokowi satu setengah tahun yang lalu. Bahwa pembangunan ini di IKN harus selesai tidak lebih dari satu tahun. Ada lapangan sepak bola untuk digunakan oleh timnas. Ada ini ada itu dan segala macam. Nyatanya hari ini kita tidak mendengar progresnya sedikit pun tentang hal-hal yang disampaikan Pak Jokowi. Kita lihat videonya. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Ada delapan lapangan bola nanti di sini. Jadi ini segera untuk training center sepak bola PSSI, ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari satu tahun. Dan ini akan dibiayai oleh FIFA. Menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Ini adalah akan dibiayai oleh FIFA. Ini artinya ada kepercayaan internasional kepada Indonesia. Ya mungkin ada rencana begitu tempoh hari, kemudian tidak jadi. Ada investor dari negara A, A tidak jadi. Ada investor dari negara B, pas lihat realita di bawah, A tidak jadi. Begitu kali ya. Nah tapi yang berhasil, yang memajukan anak-anaknya sih berhasil. Kita balik lagi pada video yang akan kita tonton dulu nih. Wujud betapa gemah ripah loh jinawinya. Jadi loh jinawi, jadi loh jokowi. Hanya di jaman rejim ini sepanjang pematang sawah ini beralaskan papan. Kemakmuran petani kita kagak perlu diragukan lagi. 25 detik. Kita lihat. Lihat bagaimana Pak Jokowi turun ke pematang sawah dengan papan-papan yang masih bersih, rapih, disusun. Ini sih bukan turun ke bawah. Arusnya barangkali adegan ini itu tidak ada. Tidak ada yang boleh. Nanti pas Pak Jokowi dekat mencium air sawah saja. Kan biasa begitu ya. Dicium-cium tuh air sawah, air apa yang di IKN kemarin. Nah ini menandakan bahwa hari ini Indonesia sedang diberikan sebuah tontonan yang tidak layak menjadi tuntunan. Repot ya kalau kita harus mendahulukan terus kepentingan pribadi keluarga dibandingkan kepentingan umum rakyat dan seterusnya. Saya kira ini yang sedang dipertunjukkan oleh Bapak Joko Widodo. Ini gemah ripah loh Jokowi. Lucu ini. Emmit bin Oman. Presiden ini sudah lahir dan tinggal di istana. Kesawah saja harus dibuatkan papan catwalk. Takut kena lumpur. Kita akan lihat kabarnya, beritanya. Dan apa sih urgensinya Pak Jokowi turun ke pematang sawah ketika harga beras tertinggi di ASEAN. Ini yang menjadi catatan kita bersama ya. Apa urgensinya? Mari kita lihat. Buat mengalihkan impor beras mungkin ya. Bisa jadi. Jadi seolah-olah bahwa kita suasembada pangan. Ya suasembada 0 sekian persen barang. Ini kan begitu. Sisanya impor. Impor beras katanya dikorupsi juga. Harga beras tetap tinggi. Ya terus naik. Ini dalam pekan-pekan ke depan ini. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa kalau tidak ditarik oleh pemerintah. BBM akan dikurangi jatahnya. Ini segala macam. Ya harga-harga jelas naik semua. Berapa tuh biaya gelar papan sepanjang itu? Nanti kita tanya ke PH-nya ya. Ke production host-nya itu habis berapa itu? Jangan-jangan dibeli nanti dipakai lagi untuk adegan berikutnya. Kan bisa jadi begitu gitu. Nah ini menjadi catatan ya. Bahwa lagi-lagi kita dihadapkan pada sebuah gambaran-gambaran yang. Ya mohon maaf. Apalagi istilahnya ya kalau bukan membodohi rakyat. Gemah Ripah Loh Jokowi harusnya Loh Jinawi. Nah ini buat yang gak tahu artinya maknanya kita sampaikan dulu. Gemah Ripah Loh Jinawi merupakan salah satu ungkapan atau peribahasa dalam bahasa Jawa yang cukup akrab. Oke. Oke nah. Dalam laman pemerintah daerah kota Cirebon. Gemah Ripah mempunyai arti negara jembar. Jembar itu luas lebar. Daerah saya sering disebut juga daerah jembar. Mau lengser masih terus pencitraan. Iya karena untuk persiapan anak-anaknya. Kan begitu. Sedangkan Loh Jinawi memiliki arti subur makmur. Kalau Loh Jokowi yang subur dan makmurnya ya Pak Jokowi saja rakyatnya tidak. Begitu barangkali ya. Sehingga ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi artinya perjuangan masyarakat sebagian dari bangsa Indonesia yang bercita-cita menciptakan perdamaian dan ketentraman. Kesuburan, kemakmuran, keadilan, kemuliaan. Wah tatara harja. Ini banyak sekali ya. Pemaknaannya sangat besar, sangat lebar. Gemah Ripah Loh Jinawi artinya itu tentram, makmur, tanahnya sangat subur. Jadi kalau Gemah Ripah Loh Jokowi, Pak Jokowi-nya saja yang tentram, makmur, tanahnya subur. Apalagi baru dikasih oleh pemerintah berapa, 2 hektare apa berapa tuh buat rumahnya di Jawa Tengah. Tapi katanya nggak akan ditinggalin karena mau jadi watimpres atau sudah diganti jadi DPA sekarang ya Dewan Pertimbangan Agung. Padahal DPA dulu dihilangkan dengan amandemen undang-undang. Jadi kalau mau diadakan lagi ya harus amandemen undang-undang dong. Bukan hanya kesepakatan di DPR saja ya. Harusnya kan begitu. Terima kasih. Terima kasih.